Halo teman-teman, jadi hari ini kita ada 1, 2, 3, ada 3 kardus dan 1, lihat teman-teman, disini ada kura-kura brazil, tadi aku belinya ini beda-beda toko teman-teman, jadi ini beda toko, ini beda toko, dan ini beda toko, dan itu pun beda lagi teman-teman, jadi disini ada 3 kardus dan 1, ya isinya ada 3 ekor kura-kura brazil, nah buat teman-teman yang ingin lihat kardus-kardus di dalam sini, kita langsung buka aja teman-teman, tapi sekarang kita mau buka kura-kura brazilnya dulu teman-teman, sekarang kita buka yang ini dulu, ini kita langsung, langsung kocorin aja, jadi kura-kura brazilnya, tadi beli di salah satu kios yang ada di Jakarta teman-teman, disini ada 1, ada 2, ada 3, dan ini ukurannya ukuran, eh ukuran sedang teman-teman, dan lihat penampakannya, wow, ini udah agak besar daripada yang kecil-kecil biasanya ya teman-teman, dan ini, ini agak bau ya, bau banget, karena mungkin abis dikasih makan disananya, jadi airnya pun kotor, keruh, keruh banget airnya, dan ini bau banget teman-teman, dan disini ada 3 ekor kura-kura brazil teman-teman, dan disini teman-teman, masih ada 3 kardus lagi, dan ini kita lihat aja teman-teman, isinya apa saja, kita langsung buka aja, pakai gunting sekarang teman-teman, katernya hilang, tahu kemana, tadi cari-cari udah hampir setengah jam, gak ketemu teman-teman, punya kita buka aja, pakai gunting teman-teman kita taruh bawa dulu, dan disini ada 3 kardus, kita pertama, kita buka yang sebelah sini dulu teman-teman, nah tulisan SD, SD gitu, SD kita buka, ups kita buka lagi, thread kita buka lagi, thread dan disini ada bajing kelapa teman-teman, wow, disini ada baby bajing kelapa, lihat penampakan baby bajing kelapanya, ini sangat cantik sekali, dan ini masih baby semua, disini totalnya kalau gak salah, ada 8 ekor teman-teman baby-baby semua teman-teman, dan ini baby juga, wow, ini baby sekali teman-teman, biasanya kalau seperti ini, udah pada belajar makan sendiri, karena ini kita kasih pisang, nah disininya dikasih pisang, dan ini, ini sarangnya asli ya, original sarangnya itu seperti ini, pakai pelepah pisang biasanya, digigit-gigitin, jadiin halus seperti itu, dan lihat teman-teman, penampakannya sangat cantik-cantik sekali, dan disini ada 8 ekor baby bajing kelapa teman-teman baby bajing kelapa, tapi sudah mandir ya, ada 8 ekor kita lanjut buka lagi teman-teman, kita buka yang sebelah sini teman-teman, disini ada satu kardus lagi, ini kardus yang rumayan rapih thread, kita buka thread, kita buka dan kita buka lagi teman-teman sebelah sini kita buka, dan disini ada hamster teman-teman, disini ada hamster roborowski, dan hamster winter white, lihat penampakan hamster roborowski nya, gemuk-gemuk sekali teman-teman, dan lucu-lucu sekali, karena memang hamster jenis ini adalah jenis yang paling lucu, dan disini ada juga hamster winter white, jadi winter white nya masih kecil-kecil, karena kalau masih kecil-kecil kayak gini, disatuin sama roborowski, dia gak apa, gak apa ya, jadi kalau misalkan dia udah gede, nanti disatuin sama roborowski, biasanya si winter white nya itu yang sangat agresif sekali, jadi bisa-bisa yang roborowski bisa kalah teman-teman, dan disini ada winter white, sekitar 10 ekoran, dan roborowski ada 20 ekor teman-teman, dan ini sangat lucu-lucu sekali, dan roborowski sangat gesit-gesit sekali teman-teman, jadi agak susah sedikit nangkapnya ya hamster kesayangan teman-teman, jadi ini adalah hamster roborowski yang sangat cantik 10 ekor dan 20 ekor sekarang kita lanjut buka lagi teman-teman, disini ada satu kotak yang terakhir ini adalah burung teman-teman, tapi kita cek satu persatu, takutnya ada yang kenapa-napa kita ambil satu persatu teman-teman, disini ada burung perkutut lokal teman-teman, ini adalah burung perkutut lokal biasanya ini adalah burung yang penuh sekali dengan mitos-mitos kenapa? karena, ya terbang aduh, terbang lagi biarin dah nah teman-teman, kita lanjut, disini ada satu ekor burung perkutut lokal, biasanya perkutut lokal ini mitosnya itu banyak sekali pertama, kalau misalkan kita pelihara ya begitulah kita lupa lagi, pokoknya disini untuk bedain jantan dan betinanya, biasanya kita pegang pennya, jadi mirip banget seperti logbot rata-rata pemakan biji-bijian itu kita pegang pennya seperti ini teman-teman, jadi kalau misalkan rapat jadi ada tulang gitu, tulang kayak mecah gini belah, dan misalkan rapat kayak gini enggak rapat banget, walaupun enggang dikit, disini itu jantan nah ini sepertinya betina teman-teman, karena ini lebih renggang jadi hampir, jari saya ini hampir masuk seperti ini teman-teman nah ini betina teman-teman, disini ada satu ekor burung perkutut lokal mungkin betina kita lanjut lagi teman-teman teman-teman, sepertinya ini masih banyak dan disini ada burung perkutut juga teman-teman wow, lihat ekornya sangat rapi-rapi sekali dan ini kelaminnya jantan teman-teman ekornya sangat rapi sangat pul, sangat mulus dan kelaminnya jantan wow, ini asik sekali teman-teman kita pegang lagi wow, jantan ini mantap sekali teman-teman karena ini kelaminnya jantan karena rapat sekali teman-teman dan ekornya sangat mulus sekali kalau dilihat-lihat ya sekilas ekornya ini polanya ini jadi ini ada hitam dan putih disini ada pola itu seperti mirip murai batu teman-teman karena murai batu itu polanya ada juga yang seperti ini ada yang pola OE pola P atau pola apalah banyak sekali murai batu itu polanya dan ini ekornya mirip banget kayak murai batu satu ekor burung perkutut kita ambil lagi teman-teman disini sepertinya masih banyak dan perkutut lagi kelaminnya kita lihat ini jantan sekali karena sangat rapat sekali dan ini sangat mulus sekali teman-teman wow, cantik sekali teman-teman kita ambil lagi aja langsung untuk yang lainnya wow lihat teman-teman ekornya mulus-mulus dan ini kelaminnya betina ini betina ini jantan soalnya ini rapat ya sepertinya begitu teman-teman dan mungkin dari kepalanya juga bisa dilihat agak susah ya kepalanya mungkin ini agak putih ini agak abu-abu mungkin ini udah tua kali ya disini ada dua ekor burung perkutut lokal kita lanjut lagi teman-teman sepertinya disini masih banyak ada satu lagi pelan-pelan pelan-pelan untuk jenis kelaminnya sepertinya jantan ini bodinya besar sekali teman-teman dan ini sepertinya jantan kita ambil lagi yang lainnya nah lihat teman-teman disini juga ini sepertinya betina jadi yang satu jantan yang satu betina teman-teman kita lanjut ambil lagi teman-teman disini mungkin masih ada wah ada satu lagi dan lihat teman-teman ekornya mulus-mulus sekali dan ini jantan jantan tulen karena sangat rapat sekali teman-teman kita ambil lagi disini masih ada satu lagi teman-teman ups wow ini juga ekornya mulus dan ini kelaminnya jantan jadi disini ada dua ekor jantan tulen teman-teman perkutut lokal jantan ini bulunya sangat halus sekali ekornya sangat mulus tapi ini agak sedikit acak-acakan mungkin kotor tapi yang ini sangat mulus sekali teman-teman perkutut lokal jantan sepertinya sudah habis oh masih ada satu lagi dan sepertinya teman-teman disini ada satu lagi yang terakhir jadi total mungkin 10 ekor ya satu lagi yang terakhir teman-teman dan ini ekornya kurang begitu mulus tapi yang jelas ini bagus juga sih cuma kotor doang dan ini 100% jantan karena rapat sekali teman-teman jadi ada beberapa ekor tadi betina lupa lagi dan ada beberapa ekor jantan lupa lagi berapa dan ini yang terakhir dan ini ups sudah kosong semua teman-teman satu ekor burung lolohan eh lolohan ini bukan lolohan ini dewasa perkutut lokal dan terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel ini dan salam banyak Terima kasih telah menonton video ini bawa Himmah serta terima kasih telah menonton Спасибо Terima kasih.